Pemirsa terdakwa perkara kasus dugaan dana fiktif Desa Koto Pudung Maizah Rudin yang merupakan mantan kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh menjalani sidang tuntutan di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut Maizah Rudin dengan 5 tahun 6 bulan kurungan penjara. Sidang tuntutan perkara kasus dana fiktif Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh atas terdakwa Maizah Rudin, mantan kepala desa, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 5 tahun 6 bulan kurungan penjara pada hari Rabu 18 Mei 2022 di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa secara virtual. Dalam dakwaan, Maizah Rudin dijerat Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Ayat 1, 2 dan Ayat 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana, Junto Pasal 64 Ayat 1 KUH Pidana. Subsider Pasal 3 Ayat 1 Junto Pasal 18 Ayat 1, 2 dan Ayat 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana, Junto Pasal 64 Ayat 1 KUH Pidana. Selain hukuman penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar 200 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan penjara. Selain hukuman tersebut, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 340 juta rupiah lebih. Dan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan tambahan hukuman kurungan penjara selama 2 tahun 6 bulan. Iqbal Cek TV melaporkan.